Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress Di video gue kali ini, gue baru aja dikirimin sama AMD Indonesia nih Yaitu sebuah laptop 2-in-1 ya Jadi ini laptop 2-in-1 Bisa di mode untuk touchscreen juga Dan udah ada stylesnya juga loh By the way, ini merknya ASUS ROG Flow X13 Dia udah menggunakan chipset atau prosesor terbaru dari AMD Yaitu AMD Ryzen 7 6000 Series Nah gimana nih performa AMD 7 6000 Series di laptop 2-in-1 ini Yaudah yuk kita bahas Jadi kali ini gue kedatangan produk laptop 2-in-1 dari AMD Indonesia Yaitu ASUS ROG Flow X13 Dengan prosesor terbaru AMD Ryzen 7 6800HS VGA-nya integrated Radeon 680M RAM yang 16GB yang dijual di kisaran harga 19 jutaan Dan link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini Kira-kira gimana nih performa dari prosesor AMD Ryzen 6000 Series terbaru ini Yang dimana laptop ini emang ditujukan buat para konten kreator atau pekerjaan di bidang desain dan animasi ya Sekali lagi gue kasih info laptop ini berjenis 2-in-1 Dan udah pasti layarnya udah touchscreen ya Untuk spesifikasi lengkapnya unit yang gue review kali ini Dia pake prosesor dari AMD Yaitu AMD Ryzen 7 6800HS VGA-nya integrated Radeon 680M RAM-nya 16GB Dan udah ada penyimpanan internal SSD NVMe 512GB Di paket penjualannya selain laptopnya di dalam dusnya Juga terdapat charger laptop yang menurut gue simple banget Beroutput 100W Yang pasti gak terlalu berat sih Dan juga kita dikasih stylus Seperti yang gue bilang tadi Sasaran laptop ini lebih ke konten kreator dan desain animasi Langsung aja dari pandangan pertama ketika gue melihat laptop ini Sekilas laptop ini tuh desainnya simple Gak neko-neko Bahan material dasarnya dari Asus ROG Flow X13 ini berbahan dari metal ya Dengan finishingnya matte yang warna dasarnya adalah hitam Terdapat logo Asus ROG di bagian bawah laptop ini Laptop ini gak terlalu berat kayak kebanyakan laptop gaming pada umumnya Ada beberapa mode pengoperasian laptop ini Karena laptop ini 2 in 1 Jadi kita bisa sesuaikan cara pengoperasiannya Bisa gaya normal, gaya tenda, atau jadi sebuah tablet juga bisa Masuk ke bagian depannya ketika dibuka layarnya Bentuk laptopnya ini tuh lebih ke arah minimalis Layar monitornya berukuran 13,4 inch yang lumayan tipis di sisi kanan kirinya Panela yang dipakai itu IPS dengan resolusi udah Full HD Berdimensi 16 banding 10 Akurasi warnanya sih gue liat secara langsung ini udah lumayan bagus ya Dan keakuratan warnanya mencapai 100% sRGB Dilengkapi dengan sertifikasi Pantone Validate Cukuplah buat menunjang kebutuhan sehari-hari Layarnya ini bertipe glossy ya, jadi keakuratan warnanya presisi banget Refresh rate layarnya ini mencapai 120Hz Yang buat kalian suka main game kompetitif itu udah smooth banget Dan juga disertai webcam yang resolusinya HD 720p aja Tapi tergolong cukup lah buat sekedar kita video call atau meeting zoom sekalipun Untuk desain dan kokohnya laptop ini menurut gue udah pas banget Untuk keyboardnya disini terlihat simple, minimalis Dan terdapat 4 buah tombol di bagian atas yang dimana salah satunya untuk langsung membuka armory create Dan gue rasain buat ngetik sih empuk-empuk aja Dan teges gitu untuk keyboardnya Nggak lembut-lembut banget sih, tapi masih tergolong nyaman lah Untuk touchpadnya memang agak sempit ya Tapi untuk gesture-nya sih lumayan presisi Enak juga buat pengoperasian sehari-hari Terus lanjut peletakan port-portnya juga tergolong cukup ya Walau laptop ini tergolong tipis Lewat sebelah kiri ada extra port untuk GPU eksternal USB-C 3.0 Gen 2 Port HDMI 2 dan slot jack audio Terus lewat bagian kanan ada tombol power on off USB 3.0 Gen 2 dan power delivery Secara keseluruhan untuk port dari Asus ROG Flow X13 ini tergolong cukup ya Nah, masuk ke performanya nih Secara angka spesifikasi dari Ryzen 7 6800HS ini Punya 8 core 16-street Yang udah dipastikan tipe prosesor ini adalah Prosesor yang powerful Tapi sayangnya untuk SKU ini belum ada tambahan VGA cardnya ya Dan hanya ada VGA integrated Radeon 680M Sekarang kita uji sintetis di beberapa aplikasi Pengujian aplikasi Cinebench R15 Dia mendapatkan skor di 1860-an Lalu untuk aplikasi Cinebench R20 juga mendapatkan skor 4040-an Untuk benchmark stress test di aplikasi Novabench Skor yang dihasilkan itu di 3551 Dan untuk fps di aplikasi Unigine Dengan settingan 1440p atau 2K Dengan grafik ultra laptop ini bisa menghasilkan rata-rata fps itu di 54 fps-an Dan suhu yang dihasilkan itu mencapai kisaran 900 derajat Lumayan juga ya Karena memang tipikal prosesor ini ya adalah prosesor gaming Untuk main game disini gue uji pake game Genshin Impact Di settingan Full HD grafiknya medium Untuk fps yang didapat rata-rata di 55-60 fps Tapi tergandang ketika kita lagi banyak animasi bisa drop juga sampai ke 50 fps Dan gue tes main game Apex Legends Settingan bawaan secara default di Full HD grafiknya high ya Dan rata-rata fps yang didapat itu di kisaran 50-60 fps Untuk editing menggunakan Adobe Premiere Pro Si Asus ROG Flow X13 ini masih bisa banget diajak edit Dengan timeline, cut-to-cut dan beberapa animasi masih berjalan dengan lancar Video berdurasi 10 menitan dia bisa ngerender dalam waktu 6-7 menitan aja Dan untuk kecepatan SSDnya juga mantep Untuk baca ataupun tulisnya skor yang dihasilkan dari aplikasi CrystalDiskMark Mencapai lebih dari 3 ribuan Untuk pengalaman pemakaian kira-kira seminggu ini Laptop ini biasa gue gunain buat nulis skrip buat Youtube Kemudian riset-riset bahan Youtube Atau sesekali main game di laptop ini tuh masih bisa gue andelin Baterai yang gue rasain ini bisa tahan 6-7 jamat Kalau tanpa gaming ya Tapi kalau dengan gaming udah pasti harus colok adapternya Biar performanya maksimal Dan fitur lumayan menarik satu lagi ada di stylusnya Yang menurut gue udah lumayan bisa berkreasi Atau sekedar coret-coret Dan tentunya buat pekerjaan kalian di bidang animator sketch Ini pasti berguna banget Apalagi refresh rate-nya yang udah 120Hz Dan sertifikasi warna dari Pantone yang bikin keakurasian warnanya jadi lebih akurat Overall menurut gue laptop ini ditujukan buat kalian para konten kreator ataupun desainer Bisa dikatakan laptop Asus ROG Flow X13 bisa buat diajak kerja Dan gaming tipis-tipis Dan untuk desainnya juga gak norak kayak laptop-laptop gaming Dan tentunya performa dari AMD Ryzen 7 6800HS ini Masih bisa diandelin banget di kelas harga 19 jutaan Oke jadi segitu dulu aja review Asus ROG Flow X13 dari gue Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Venga pamit Bye-bye 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 Bye-bye